Saya pernah dengar orang ngomong gini, kayaknya Ustaz hidup saya ini memang kayak gini lah ditakdirkan Allah, susah, melarang, saya ini gak berhak untuk dapat kehidupan seperti orang-orang. Dia bilang, cuman ente bisa ngomong gitu, apa agama ente ini Islam Ustaz, Tuhan ente siapa Allah, Nabi ente Muhammad, kok ente ngomong kayak gitu. Ya habis saya udah coba bekali-kali Ustaz, memang kayaknya nasib saya ini kayak gini lah, melarang, susah. Apa yang salah dengan dirinya? Prasangkanya, saya ini tak mungkin sembuh Ustaz, dokter bilang begitu. Eh, kenapa ente jadi pusing? Hipotesa dokter ya boleh-boleh saja kan? Ingat gak cerita kakak kita yang leo kimia stadium 3 yang kata dokter bilang 3 bulan, ternyata betul-betul meninggal? Dokternya. Yang meninggal? Dokternya. Bukan kakaknya. Kakaknya masih hidup sampai sekarang. Nah cobalah tengok. Sesusah-susahnya kita, setinggi-tingginya kita, sesoleh-solehnya kita, sebejat-bejatnya kita, teman-teman semuanya, episode di bawah ataupun episode di atas, dua-duanya perlu iman. Kalau teman-teman lagi di bawah, imannya adalah hidup aku akan berubah, rezeki aku akan bertambah, aku akan jadi pribadi yang bermanfaat untuk orang banyak, aku akan bisa dekat-dekat sama Quran. Itu iman kalau lagi di bawah. Tapi kalau lagi di atas, kok perlu iman juga Ustaz? Teman-teman ingat baik-baik, ketika ada lagi di atas, kita tetap perlu iman. Kenapa? Supaya bisa bersyukur, supaya bisa bantu yang di bawah, supaya bisa besakkan hati orang yang sedang di bawah. Abang lagi pakai mobil bagus, punya uang banyak, keluarganya harmonis, anaknya sehat. Apa perlunya iman itu? Perlunya iman itu untuk abang besakkan hati orang, lalu abang bilang, Abang, dek tenang ya, abang dulu pernah susah gak macam adik ini? Abang pernah ngalami episode seperti adik-adik ini? Tapi satu hal yang abang tak mau buang ketika abang lagi susah. Apa bang? Abang tak pernah berperasangka buruk sama Allah.